Menuntut balas jilid 20. Nona landi kediaman Yan San Sin Mi. Inga mengajak Yan Bun bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Inga telah pikir, asal kedua pendekta itu tidak turun tangan, aku hendak berdiam saja, untuk menyaksikan lihainya Liu In Citsi dari pendekta satu ama ini serta Ban Hoa Toa Kiam dari Kimai Peng. Melihat sikapnya imam itu dengan kuda-kudanya pek hou kico atau macan putih nongkrong ia memuji, kelihatan dia pun bukan sembelarang orang, rupanya dia telah berhasil memahirkan ilmu silat tiam chong pei, lihat saja caranya ia menyiapkan sepasang pedangnya yang tajam itu. Segera terdengar suaranya Kim It Peng, Huketu, kenapa kau tidak lantas keluarkan Liu In Citsi yang sangat mengemparkan rimba persilatan? Huketu agak tolol, matanya pun tak bersinar. Liu In Citsi Liu In Citsi, ia ngoceh seorang diri, haha aku ingat sekarang ya, Liu In Citsi. Mendadak dia menggeraki pedangnya dari ke kanan, cahayanya berkilauan, tubuhnya pun menjelat, untuk terus menyerang It Peng ia lantas bersilat dengan Liu In Citsi, ilmu pedang mega mengalir yang terdiri tujuh jurus, Citsi. Kim It Peng tidak menyangka ia diserang secara demikian mendadaklah lompat mundur dua tindak sepasang pedangnya lantas diputar hingga terlihat senyata itu pun berkilauan dengan begitu bertempurlah mereka. Hingga memasang metu ia mendapat kenyataan, meski pedang Huketu lihai, dia tak dapat segera mengurung si orang Shi Kim. Bahkan sebaliknya, ketika senyata mereka itu beradu, keduanya sama-sama lompat mundur. Huketu tetap berwajah seperti si tolol. Teranglah dia belum sadar. Kim It Peng tertawa dingin, lalu ia maju pula, untuk menyerang, ia lompat tinggi, supaya ia bisa menghajar turun dari atas. Yan Bun kaget hingga ia menyeret tanpa disengaja, ia kaget sebab ia melihat si pendeta berdiam saja atas serangan hebat dari si imam. Kim It Peng menyerang dengan satu jurus dari Ban Hoa Toa At Kiam. Huketu nampak tolol, akan tetapi ketika serangan tiba, dia menangkis, hingga senyata mereka bentroh, habis mana dia maju untuk balas menyerang sampai tiga kali beruntun hingga si imam mesti terdesak mundur tiga tindak. Eng Ko In, lihat pendeta aneh kata Yan Bun, perlahan, Huketu menyerang dengan jurus yang sama, kenapa arahnya dapat berlainan adakah itu yang dinamakan Liu In Citsi? In gak pun mengawasi tajam. Entah kenapa asabatnya pendeta lama ini terganggu begini rupa, katanya, menggeleng kepala titik berulang kali itu dia tetap menggunai jurus Pein Puntian, dia benar hebat, kalau bukannya dia lagi linglung, Kim It Peng boleh lihai, tetapi ia tentunya sudah dikalahkan siang-siang. Nona Kou mengawasi terus, ia menyangsikan perkataan pemuda ini. Kim It Peng menyerang dengan hebat, ilmu silatnya lihai sekali, tapi aneh, Huketu selalu menangkisnya dengan Pein Puntian, jurus membiak mega, mengejar kilat. Saban-saban senyata mereka bentrok nyaring. Huketu linglung tetapi ia dapat berkelahi baik. Yan Bun menonton dalam keheranan. En Kouin, kenapa Huketu menyadili linglung tanyanya? In gak menggeleng kepala, mendadak ia nampak kaget. Lantas ia menyumput salju, untuk menimpuk ketiga arah. Nona Kou melihat itu, ia tidak tahu apa maksudnya, ia heran. Tihotan pekseng tengah mengawasi pertempuran ketika ia melihat ada benda putih menyamber ke arahnya, ia terkejut, ia mengangkat tangannya, untuk menangkap. Lantas ia merasai hawa sangat dingin, sebab ia kena menangkap dan menggenggam segumpal salju. Tengah heran, ada benda putih menyamber pula. Kali ini ia berkelit, habis mana ia lompat ke arah dari mana datangnya serangan itu ia lompat ke arah pepohonan, belum lagi kakinya menginyak tanah, ada bayangan tubuh yang lompat memapaki ia kaget sekali. Justeru itu, terus kedua tangannya terasa kaku, hingga habislah tenaganya, maka tanpa merasa, ia kena diseret ke dalam rimba. Ia kaget dan berkhawatir, ia tidak sempat melihat orang, tapi ketika ia sudah berdiri diam, ia heran melihat inggak yang berdiri di sampingnya seorang nona cantik. Inggak mengulapkan kedua tangannya, terus ia kata perlahan saudara tan, sekarang ini bukan saatnya bicara, saudara semua tengah terancam bahaya. Lekas beri tanda supaya saudara kin mengundurkan diri, Coa Sancu sudah membunuh diri. Mukanya pek, seng pucat, dia kaget sekali. Ia mau menanya juga tapi inggak pegat padanya. Lekas kata si anak muda, lekas. Menampak demikian, pek, seng bertambah heran akan tetapi ia percaya anak muda ini, maka ia lompat keluar, seraya terus memanggil kawannya, saudara kim, kita masih mempunyai urusan, mari kita lekas pergi di mana bisa, harus kita mengasihani orang mari kita pergi, lekas. Kim e peng tengah kewalahan berbareng penasaran pelbagai jurus sudah digunai, tak dapat ia melukai pendekta lama itu. Anehnya orang cuma berkelahi dengan satu jurus yang sama. Karena itu lantas ia lompat mundur. Huketu ditinggal pergi, ia berdiri diam seorang diri, bingung nampaknya. Mendadak. Dari dalam rimba terdengar suara tertawa yang menyeramkan seperti suaranya burung hantu, sedang itu waktu angin dingin, bulan guram. Saudara kim, mari kita lekas pergi, kata Tan Pek Seng, mukanya pucal. Suara itu tak keras tetapi masuk ke dalam telinga bagaikan membetut semangat. Pengah mereka itu menyingkir mendadak mereka di papaki angin keras, yang membuat mereka pada terhuyung, dalam kalutnya, mereka melihat munculnya dua orang pendeta. Dan pendeta yang di sebelah kiri berkata bengis, malam ini siapapun tak dapat berlalu senaknya saja dari sini kamu mesti dengar keputusan lolap berdua. Pendeta yang di sebelah kanan menggeraki bibirnya tapi tak terdengar suaranya. It pengkaget dan berkhawatir, sampokan angin kedua pendeta barusan membuat darahnya mengalir keras dan hatinya berlonyak. Kata-kata orang itu membuatnya gusar. Aku si orang shikim, aku mau pergi atau tidak terserah kepada diriku sendiri di akata keras. Hektometer aku khawatir kamu tidak mempunyai cukup tenaga untuk menjagahnya. Baru orang shikim itu menutup mulutnya atau kedua pipinya segera digaplok menggelepok saling susul, hingga ia merasakan matanya berkunang-kunang. Ia tidak melihat orang bergerak, ia tidak melihat tangan orang diluncurkan setelah dapat melihat pula dengan tegas. Ia mendapatkan kedua pendeta itu sambil tertawa dingin, berdiri berendeng di depannya, terpisahnya cuma satu kaki. Ia heran dan kaget, ia merasa sakit, ia pun gusar bukan kepalang, belum pernah ia dihinakan secara begitu ia lantas membentak dan menyerang dengan sepasang pedangnya. Kedua pendeta berdiri diam meskipun sepasang pedang meluncur kepada mereka. Begitu pedang sampai, barulah mereka mengangkat tangannya masing-masing suntuk menyambut dengan tiga jeriji. Kim Ipeng kembali kaget, kedua pedangnya itu kena dijepit hingga ia tidak sanggup menariknya pulang. Tengah ia kaget itu dan bingung, kembali terjadi hal yang membuat ia kaget disusun kaget. Kedua pendeta itu menggerak jeriji tangan mereka, lantas tau-tau sepasang pedang patah pinggang, patah di tengah-tengahnya, hingga pedang sepasang menyadi dua pasang. Kedua pendeta itu mengayun tangan mereka, dua potongan pedang terlempar nancap di sebuah pohon cemara. Kaget dan bingung dan putus asa, Kim Ipeng berdiri diam sambil menutup rapat kedua matanya. Tubuhnya pun mengeluarkan peluh ia menghala nafas, saking penasaran titik. Pekseng berlima bingung bukan main tidak berani mereka turun tangan untuk menolongi Kim Ipeng. Kalau mereka semirono bergerak pasti Ipeng lebih cepat mati dan mereka pun sukar lolos, terang sudah kedua pendeta itu bukan lawan mereka. Mereka berdiri menyublak mati mereka diarahkan ke dalam rimba mengharap-harapin gak yang belum muncul juga. Kedua pendeta sudah lantas bertindak. Mereka mengibas dengan ujung jubah mereka, keras angin kipasannya itu, hingga Pekseng berlima tak dapat bertahan, setelah terhuyung, semua roboh tak berdaya di atas salju. Tanpa memeriksa lagi kurban-kurbannya, kedua pendeta itu lompat ke depan Huketu. Huketu, mari turut lola pergi ke kota raja kata pendeta yang di kiri, suaranya dingin, Ho Sian Sing sangat menyayangi kepandayanmu, kami dipesan untuk melindungi jiwamu, jika tidak tadi di Ging Huketu, tak nanti kau dapat lolos. Pendeta lama itu mengawasi, sinar matanya guram, ia diam saja, nampaknya ia sangat tolol, seperti sidungmu. Menyaksikan itu, kedua pendeta tertawa, terus mereka menotok dengan dua jeriji mereka ke jalan darah sintong dari Huketu. Tepat totokan itu diajukan, tepat dari dalam rimba meluncur dua benda putih, menuju kepada kedua pendeta lihai itu. Tak peduli mereka sangat lihai, muka mereka toh terhajar tanpa mereka sempat menangkis atau berkelit. Mereka kaget dan merasakan sakit, meski benda putih itu hanyalah gumpalan salju. Mereka lantas lompat ke arah rimba, tangan mereka ditolakan ke depan, mendatangkan angin yang keras sekali. Sebagai kesudahan dari itu, robohlah pohon cemara yang menjadi sasaran kebetulan, karena sasaran yang diarahkan tak nampak. Kedua pendeta itu lompat terus, masuk ke dalam rimba, mereka tidak melihat siapa juga, berulang kali mereka bersuara hektometer itulah tanda mereka sedang penasaran dengan sepasang meti masing-masing yang tajam, mereka melihat ke sekitarnya. Sia-sia belaka mereka mencari, maka mereka tak mau berdiam lama, lantas mereka lari keluar, setibanya di luar, mereka melengat, saking heran dan kaget. Kim Ipeng berenam tidak ada di situ dan Hu Ketu juga lenyap. Hanya sebentar mereka melengak lantas keduanya bersiul keras dan nyaring, tubuh mereka berlompat, maka di lain saat lenyaplah mereka juga. Hingga gunung bersalju itu menyadisepi pula, kecuali deruan angin dan berterbangannya seng salju. Pula di Wihara Potala, keadaan tetap sunyi dan gelap dengan mayat-mayat masih tetap bergelimpangan. Gunung Bulengsan berdiri tegak di luar kota Malankuan di mana dia merupakan gunung yang indah tetapi pun berbahaya lantaran berjurang tinggi dan berlembah dalam, pepohonannya lebat, terutama pohon cemara yang tua-tua, tinggi dan besar, yang banyak sekali cabangnya dan rapat. Dan di musim dingin, gunung itu seperti mengganti diri, putih seluruhnya dengan salju. Bisalah dimengerti halnya sukar mendaki gunung di waktu begitu. Di sebelah selatan, di mana ada banyak puncak ada sebuah lembah di mana ada berdiri sebuah kelenting kecil, seluruh dindingnya ialah dari batu gunung, yang digempur dan dicokeli, merk kelenting itu ialah Cicien. Di depan itu ada lima buah pohon cemara, yang besar dan tua dan di belakangnya pohon bambu di mana pun ada air terjun yang tinggi, hingga suaranya menyadi nyaring dan berisik yang airnya mengalir ke selat. Tak kala itu tampak pintu kelenting ditutup rapat, kecuali angin, sunyi di situ, akan tetapi itulah bukan kuil kosong, di bagian selatannya, dalam sebuah kamar, rebah nyender di pembaringan, ada seorang wanita muda dengan pakaian serba hitam, kedua matanya merah dan bengkak, mukanya pucat. Kedua matanya pun hilang sinarnya. Nampak ia sangat bersusah hati. Tak lama ia berdiam, terdengarlah ia menghela nafas. Dengan tangan bajunya ia menepas air matanya. Ia agaknya mau menangis keras. Ketika ia berbangkit dengan sebelah tangan di dada, ia menghampirkan meja kecil di depan jendela, ia menyalakan pendupaan hingga asap lantas mengepul naik, baunya harum. Kamar itu guram, maka ia pun menyalakan api, sebuah pelita yang mengeluarkan sinar rada kuning. Dengan bantuannya api itu, ia mau membaca kitab suci Hoa Giam Cheng. Ketika ia membalik halamannya, secara sembarangan matanya tak dapat melihat tegas, pandangan matanya itu guram, ia berduka sekali, hatinya terasa perih. Maka ia menghela nafas dan kemudian mengatakan perlahan, langit dan bumi itu kekal akan tetapi ada waktu habisnya, adalah penasaran ini tak putus-putusnya. Maka meleleh air matanya. Justeru itu pintu kamar tertolak dari luar dan seorang wanita tua, muncul di situ seraya terus berkata, Nonalan, Ancu panggil kau. Sukoh, terima kasih, menyahut si Nona kepada wanita tua itu. Apakah lo jen ke sudah selesai dengan latihan ia menyahuti sambil berbangkit? Melihat orang menangis dan matanya merah dan bengul, sinyonya menghela nafas, ia menghampirkan. Nonalan, kau kenapa tanyanya, selama beberapa hari kau pulang, kau selalu nangis. Kau bisa terganggu kesehatanmu. Urusan toh pasti dapat dibereskan, meskipun lambat. Memang di antara pemuda dan pemudi mesti ada perselisihan mulut. Siapa yang berselisih kata si Nona cepat. Dia sengaja menghina aku. Nyonya itu menggeleng kepala. Tak dapat aku diabui, katanya, aku sudah berpengalaman di waktu usiaku sebaya usiamu, banyak laki-laki yang tunduk padaku. Hektometer aku tak mempedulikan mereka, hingga banyak di antaranya yang hilang ingatannya. Laki-laki itu, apakah kegunaannya? Kalau aku, aku cari gantinya di kolong langit ini banyak sekali pemuda tampan. Kenapa Nona mesti cari dia seorang? Yang habis berkata, dia tertawa. Lucu nyonya ini hingga mendengar itu, si Nona tertawa, tapi hanya sedetik, ia membanting-banting kaki. Sukoh, kau tahu apa katanya, matanya melotot kalau aku hendak cari yang lain. Buat apa aku menanti sampai kau ngoceh ini? Nyonya itu mengawasi, dia nampak heran apa tanyanya, apakah Nona dengan dia? Muka si Nona pucat, tapi sekarang merah mendadak. Ia membanting kaki pula. Sukoh, jangan ngoceh ia kata menyesalkan kau tidak tahu duduknya aku bukan seperti kau. Matanya lantas berputar kelihatan ia mendongkol sekali. Sudahlah Nona, kata sinyonya tua yang melihat orang mulai marah. Sebentar kita bicara pula. Dan ia keluar dengan cepat. Sin Onona berdiam, ia ingat pula pengalamannya oleh Hui Tian Au Chu. Ia terluka dengan pukulan Tia Tsu Yusin Kang, lalu sayut-sayut ia merasa ditolongi pemuda yang ia cintai, bagaimana tangan yang hangat dari pemuda itu nempel pada dadanya, pada buah susunya, hingga ia merasakan nyaman yang tak dapat diutarakan dengan kata-kata, ia merasakan hawa hangat tersalurkan ke hatinya, hingga ia ingin tangan itu merabah seluruh dadanya. Tapi di sana datanglah keng tiang siu, maka buyarlah impiannya. Sinionnya tua tak ketahui hal ihwanya itu, pantas dia tak mengerti, ialah gadis remaja, setelah tubuhnya dirabah-rabah, mana dapat ia tak mencintai setulusnya si pemuda. Ia mesti serahkan dirinya tidak kepada lain orang kecuali dianya. Maka ia membenci sekali tiang siu. Ia pun sangat menyesali dirinya. Sekarang ia berduka sangat, ia tidak berdaya, ia pulang dengan mendendam penasaran pada orang yang dicintai itu, ia mengadu kepada gurunya, tetapi sang guru cuma memperlihatkan wajah dingin. Guru itu tak mengatakan sesuatu, ia kenal baik sifat gurunya, sikap diam itu berbahaya untuk si pemuda, maka ia berkhawatir untuk pemuda itu. Di hari kedua, Aie Hang Sok Heng Hang datang menyusul. Dia bicara dengan gurunya, memberi penyelasan, lantas ia dengar gurunya kata, murid Yan San tak dapat dihinakan siapa juga. Perintah Chia Ingak datang kemari untuk mengaturkan maaf. Aku mau lihat dia, dia mengandalkan apa maka dia berani menghina silan. Dia mesti memberi alasan yang kuat, baru aku mau sudah. Atas itu Heng Hang berlalu dengan kepalanya digelengkan berulang-ulang. Ketika itu, ia yang mencuri dengar pembicaraan itu menyadih sedih dan berkhawatir, pikirannya kusut ia menyadih bingung sekali, hingga tak tahu ia, ia menyintai atau membenci. Kalau umpama ia bertemu si anak muda, mesti bagaimanakah sikapnya ia khawatir nanti diperhina pula. Ia menghela nafas. Ni Wan Lan, kenapa peruntunganmu begini tipis ya kata dalam hati, lalu ia menguati hati, sembari merapikan rambutnya secara sembarangan, ia keluar dari kamarnya bertindak ke hutong, ruang pemujaan, di luar pintu, ia memasang telinga ia mendengar suara tetabuan, yang lantas berhenti, terganti dengan suara ini, anak lan di sana? Mari itulah suara gurunya, ia lantas bertindak masuk. Di pinggir meja terlihat seorang wanita tua lagi duduk bersilah. Telah putih semua rambut dan alis wanita itu. Kedua matanya dipentang. Metu itu bagus dan tajam tapi sinarnya dingin. Tanpa bergusar, nyonya itu tampak keren. Dialah Yan San Sinni, si biksuni kesohor dari gunung Yan San itu. Anak lan, jangan kau berduka tidak keruan, dia berkata, kapan dia melihat muridnya habis menangis, kau sabar, kau tunggu nanti gurumu memberskannya, supaya kau dapat mencapai maksud hatimu. Murid itu mengawasi gurunya, ia melihat guru itu beda daripada biasanya, rupanya ada yang guru itu buat duka. Ada kesangsian apakah lojen keiatannya guru itu. Yan San Sinni mengangguk. Kau tidak tahu, anak, sahutnya, sabar, sudah 15 tahun lamanya, gurumu tidak pernah keluar satu tindak juga dari kelentingku ini, aku tengah meyakinkan tenaga asli Tai Seng Po Anjia. Apakah kau mengira gurumu menyadari ilmu batin? Bukan aku justru lagi bersiap melayani empat musuh besar. Sebentar malam kita bakal mengadu kepandayan di jurang Cian Xiong Gai, entah siapa bakal hidup, siapa bakal terbinasa. Wanlan terkejut. Lejen kek kesohor dan dimalui, siapa lagi berani main gila ia tanya heran. Ditanya begitu, nyonya tua itu tertawa, ia mengangkat pundak. Kau, budak, katanya, kau benar tidak ketahui bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal, bahwa di samping orang, ada orang lainnya, di luar langit ada langit lapisannya. Kali ini aku menghadapi jago-jago rimba persilatan yang lihai, yang sudah sekian lama hidup menyendiri, hingga jarang orang kengow yang mengetahuinya, orang sebangsa kau, pastilah tak ada yang pernah mendengarnya. Mereka lah keat syong semlo serta bueng sin ciang pit siow hong, supe dari ciang bunyin ceng siap hai. Apakah kau mengira mereka orang biasa saja? Nonanie heran. Empat orang itu silan belum pernah mendengarnya, katanya, bukankah mereka dari kalangan lurus? Mengapa mereka menyeturukan lejin ki? Sungguh aku tidak mengerti. Mau atau tidak Yan San Sin ni tertawa juga. Inilah sulitnya rimba persilatan, banyak soalnya yang sukar dimengerti, katanya mengenai urusan itu, yang salah ialah pihakku pada 15 tahun yang sudah lampau itu walaupun aku berada dalam kalangan orang suci tetapi tabiatku keras, sifatku suka menang sendiri, kebetulan itu waktu aku dengan ketiga tetua dari kuat syong itu serta pit siow hong. Kita merundingkan ilmu pedang, di situ aku berbuat keliru sudah memuji ilmu pedang bunyi heng mau sebagai ilmu nomor satu lihai di kolong langit ini. Pit siow hong lantas minta aku membuktikannya, sedang hos yusin leong senggoan dari kuat syong sem lo turut mengejek. Dalam pertandingan itu, sampai di jurus muni kiam hoat yang ke-119, aku telah menabas dua jari tangan kanan dari senggoan dan mengutungi ujung bajunya pit siow hong. Mereka menyadik gusar, lantas mereka menyerang hebat, aku telah didesak sampai di tepi jurang hingga aku terancam jatuh ke cemplung. Mendadak pit siow hong berhenti mendesak ia pun menghentikan pertempuran. Dia kata bukanlah perbuatan gagah empat orang mengepung satu orang ia terus menyanyikan untuk malam ini kita bertanding pula sampai salah satu mati atau hidup. Habis menerangkan itu, nyonya tua ini menghala nepas, agaknya ia masgul sekali. Hati wanlan berjekat, ia berkhawatir dan berduka. Lejen ke seorang diri bakal melawan empat orang, mana itu dapat katanya ia berduka, alisnya ciu tia lantas pikir, harap saja mereka tidak datang, kalau mereka datang, aku mesti belajar kenal dengan mereka itu. Yen San Sin ni mengawasi, mendadak ia tertawa, ia dapat menerkah hati si nona. Anak lan, jangan kau berduka dan menghuatirkan aku, katanya menghibur. Koat Chong Sem lo bangsa cupat. Pandangannya, senggoan gusar sekali karena hilang dua jari tangannya itu, maka itu mereka tentu bakal berkelahi mati-matian aku tidak takut. Dalam hal ini, aku mengandal kemurahan hati Seng Buddha kita, yang maha pengasih, sebentar malam tentulah kakak seperguruanmu, Leng Giok Song bakal pulang, maka bersamanya kau berdiam saja di dalam kelenting, jangan kamu keluar, tentu bahayanya tak ada. Mendengar disebutnya nama Leng Giok Song itu, niwan lan-lan tak singat akan si kakak perguruan yang halus budi pekertinya. Sudah lima atau enam tahun niat tak berpertemu dengan Suci itu. Tentu sekali ia menyadi sangat girang, ia hendak menanya gurunya itu tapi yang San Sin ni dului padanya. Pergi kau ke belakang, kau lihat Sukoh sudah selesai masak atau belum. Habis itu, guru ini merapatkan matanya. Wan lan menurut, sehabisnya menyahuti, ia lantas pergi. Tak lama nona ini sudah merebahkan diri di atas pembaringan dalam kamarnya, di kamar sebelah selatan dengan kedua matanya mendolong, ia memikirkan segala perjalanannya yang sudah-sudah. Sendirinya ia merasa hatinya tak tenang. Di luar jendela angin utara menderuduru, hingga kertas jendela memperdengarkan suaranya akibat sampokannya. Ketika itu sudah malam, salju beterbangan turun tanpa suara, cuma menambahkan tebalnya saja. Pengasi nona berdiam dengan pikiran kacau itu, tiba-tiba ia mendengar satu suara perlahan sekali di atas genting, ia mengenali tindakan kaki orang, ia terkejut, tangannya lantas merabat pedangnya, tubuhnya mencelat bangun, bahkan terus ia menggempur jendela dengan tangan kiri, untuk berlompol keluar dan segera berlompat naik ke atas genting. Angin keras, ketika menaruh kaki di atas genting wanlan merasa tubuhnya sedikit bergoyang, samar-samar ia melihat sesosok tubuh di belakang pohon bambu lebat. Melihat gesiknya orang, ia menduga kepada seorang jago rimba persilatan, ia kata dalam hatinya, kau memandang sangat tenteng kepada pihak yang san bila nanti aku membiarkan kau lolos dari sini, aku bukannya loset giyokli, lantas ia berlompat, untuk menyusul orang itu. Mulanya ia berlompat dengan tipu silat burung walet merah menyam bergelombang. Lalu disusul dengan lompatan meluncur turun burung nasar dan Raja Wali saling menerkam. Ketika ia tiba di sana, ia melihat orang sudah pergi sembilan tombak jauhnya, ia penasaran, ia kata dalam hatinya, Bangsat, jikalau aku tidak dapat menghadang kau, kau bakal jadi terlalu berkepala besar. Lalu ia lompat pula untuk menyusul. Ia tidak mau memperdulikan orang yang dikejar. Ketaui dirinya dikejar atau tidaklah menyusul. Sampai belasan tombak mendadak orang itu lenyap dari hadapannya, tak nampak bayangan, tak ada tapak kakinya pada salju. Heran pikirnya ia berdiam, mengawasi ke salju lalu kelilingan, mestinya ia melihat tapak kaki. Tiba-tiba seng angin membawa suara tertawa dingin, datangnya dari tempat sejarak dua tombak lebih di belakang sebuah pohon cemara besar. Ia jadi mendongkol, sambil mementak ia lari untuk lompat ke arah pohon itu, yang ia terus tabas. Pohon itu kutung dan roboh karenanya. Tetapi di belakang itu tiada orangnya. Maka si Nona melengak, tubuhnya dirasai dingin sekai, dinginnya melebihkan angin dan salju, heran, pikirnya pula berdiri menyublak. Tiba-tiba ia merasa angin berkesiur di belakangnya, kepalanya seperti terkebut, ia kaget segera ia memutar diri. Begitu ia melihat, begitu ia bertambah kaget, sekarang ia melihat orang yang ia susul itu, yang berdiri terpisah hanya satu kaki dari ianya bajunya baju panjang warna abu-abu, kepala dan mukanya ditutupi topeng hingga tinggal sepasang matanya saja yang bengis. Bentrok dengan sinar mata orang itu ia merasa seperti kepalanya pusing. Pula orang itu mencekal segumpal ujung rambutnya serta tangannya yang lain, merah telapakannya. Kenapa dia gesit bagaikan hantuan lan pikir, dia berada di belakangku tanpa aku mengetahui. Dialah orang kangkong terlihai yang aku baru pernah ketemukan titik. Ia lantas merasa cuma inggak yang dapat melayani orang ini. Selagi orang tercengang, orang itu tertawa dan kata tajam, jikalau aku tidak memandang Leng Giok Song, sucimu, pasti aku telah lantas membunuhmu. Sekarang ini cuma rambutmu ini aku pakai gantimu. Ia lantas menimpuk dengan segumpal rambut di tangannya itu, ia bersiul nyaring dan lama, selama mana tubuhnya mencelat, untuk terus lenyap di antara salju yang tebal. Kembali wanlan terkejut ia melihat orang menimpuk dengan tipu silat huihoatek yap ia itu menerbangkan bunga memetik daun. Rambutnya itu menyambar pohon cemara dan nancap di batang bongkotnya. Kakak seperguruanku itu halus budi pekertinya, ia berpikir. Sedari masih kecil ia sudah ditunangkan dengan lumeng, putranya seorang hartawan di kota Hengcu. Kenapa sekarang ia berkenalan dengan orang ini? Di antara mereka mesti ada hubungannya yang luar biasa, jangan-jangan dia ini mencintai Suci. Hektometer kau begini Jumawa, pasti Suci tak ketarik terhadapmu. Tapi ketika ia melihat rambutnya di pohon, ia berpikir pula, mungkin dia melihat Suci pulang, dan di tengah jalan dia menguntit hanya entah kenapa dia ketinggalan dan Suci keburu masuk ke dalam kelenting, maka sekarang dia bergelandangan di sini, ia tentu tak pergi jauh, dia pasti terus menamakan Suci malah, kalau sebentar kita bertemu pula, aku mesti buka topengnya. Dalam keadaan seperti ini, Wanlan masih tidak dapat membuang sifatnya yang keras kepala dan jail. Sekian lama ia masih berdiam diri, dengan tangannya ia membuang salju di pundaknya, baru kemudian ia lari pulang. Ketika itu gelap di segala penyuru. Di dalam kelenteng terang dengan cahaya api. Wanlan lompat masuk di jendelanya yang masih terpentang. Begitu ia menaruh kaki, telinganya mendengar suaranya sukoh, nonawan, ancu panggil kau, suara itu dalam terdengarnya. Wanlan heran, terkejut. Mestinya gurunya mempunyai urusan penting, mungkin gusar. Maka itu, dengan hati tidak tenang, ia menuju sehutong, ruang pemujaan. Dua batang lilin besar menerangi hutong, menerangi juga mukanya Yansan Sinni, yang dingin bagaikan esciut hati si nona menyaksikan romen gurunya itu. Suhu ia memanggil penahan. Biksuni itu menyapa dengan sinar matanya yang dingin itu. Hektometer, makin lama kau makin tak makan ajaran katanya. Apa pesanku tadi? Tak peduli ada terjadi apa, aku larang kau keluar dari pintu kelenting ini. Kenapa kata-kataku itu masih mendengung tetapi kau sudah keluar dari kelenting dan mencari gara-gara? Tanyalah dirimu, apakah kau sanggup melawan Kuat Chong Samelu? Wanlan tunduk dengan berdiam, hatinya mendelu, ia mengangkat kedua pundaknya, menangis dengan perlahan Sang Guru mengawasi. Dalam kesunyian itu, suasana agak tegang. Tiba-tiba Sukoh muncul di ambang pintu, matanya mengawasi si nona. Nonalan, Enci Song kau lagi menantikanmu, katanya. Wanlan berhenti menangis. Sinar matanya menandakan ia girang. Lantas memandang gurunya. Suhu, Silan mau melihat Enci Song, katanya. Yan San Sinni mengangguk. Wanlan girang, lekas ia mengundurkan diri, untuk mengikuti Sukoh pergi ke kamar lain di ruang belakang. Di dalam kamar wanita pengurus kelenteng itu, di atas pembaringan berduduk seorang nona dengan pakaian serba putih, sederhana dandanannya, halus gerak geriknya, siapa melihatnya pasti merasa suka dan menyayangnya. Enci Wanlan memanggil semasuknya ia ke dalam kamar, ia melihat orang berduka, ia menduga kepada perbuatan si orang bertopeng tadi. Nona berpakaian putih itu turun dari pembaringan, dia tertawa. Adik Lan sambutnya. Sudah lama kita tidak bertemu, mari aku mengawasi kau dan ia mencekal tangan nona nih, untuk menatap. Ia menghela nafas dan terkulai adik Lan, dibanding dulu hari kau terlebih kurus. Apakah kau habis menangis? Kata-kata itu melukai si nona, mendadak air matanya turun meleleh, lelantas melemparkan tubuhnya dalam pelukan suci itu. Leng Giok Song merangkul, ia mengusap-usap rambut Wanlan. Adik Lan, jangan berduka, ia menghibur. Sebagai seorang wanita, kita tak dapat lolos dari pengalaman begini macam. Segala apa sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Segala hal Yahwalmu telah aku dengar dari Sukoh. Kau masih dapat berbuat banyak jangan kau berduka. Wanlan berdiam, ia ingat kejadian tadi. Enci, ia tanya, tadi aku mengejar seorang bertopeng dengan pakaian putih, adakah ia Enci punya? Giok Song mengangguk. Sungguh celaka, katanya perlahan. Nonanie heran. Enci, tak dapatkah kau lolos dari dia? Sulit untuk mengatakannya, sahut Nona Leng menghela nafas, cuma Seng Tempo yang bakal memutuskannya mudah untuk menyebutkan lolos dari dia, akan tetapi untuk melaksanakannya sulit sekali. Pula malam ini, dia dapat diharap bantuannya untuk mengundurkan musuh-musuh lihai dari suhu. Dia siapa? Enci Wanlan tanya. Giok Song berdiam. Delalah Siao Tochunio Miyuki dari pulau Giok Cheong Tu dari Lam Hei sahutnya kemudian. Dela sungguh Jumawa, kata Wanlan yang ingat lagak orang tadi. Giok Song bersenyum tawar, ia tidak menyahuti. Sukoh mundur pula semasuknya Sionona Lan ke dalam kamarnya, tapi sekarang ia kembali. Apakah kamu belum habis mengobrol? Tanyanya tertawa, musuh sudah berada di Cian Cheong. Giok Song tertawa dingin. Sukoh, tanyanya, bukankah malam ini kau berniat melemaskan otot-otot munyonya itu mengangguk? Sudah 30 tahun aku tak menggerakinya, entah sekarang masih dapat atau tidak. Sahutnya, biar bagaimana, gurumu melarang aku turut padanya, setelah aku mendesak dan membangkitkan kemendungkolannya, barulah mengizinkan juga. Sukoh ini bekas hantu wanita. Dialah Yeusu Hang Alia Sukoh. Satu kali dia diketpung serombongan jago lurus, dia jatuh di jurang, selagi napasnya empas-empis mau mati, Yan San Sinni lewat di situ, dia ditolongi, dibawa pulang ke gunung dan diobati, setelah setengah tahun dia berobat dan sembuh, dia sadar, lantas dia berdiam terus di Ciciem, menemani dan melayani diksuni penolongnya itu. Wan Lan ingin menyaksikan pertempuran, ia malang dengan larangan burunya, lantas minta Giyok Song mengajaknya. Nona Leng mengerutkan alis, tetapi ia tersenyum. Kau paling besar, katanya, pasti ada maksudnya kenapa Suhu melarang kau dan aku keluar, sekarang begini saja kita keluar tetapi kita menyembunyikan diri. Di dekat Cian Xiongge ada sebuah gua, di sana kita mengintai. Tapi kau mesti berjanyi padaku apa juga yang kau lihat tak dapat kau turun tangan. Wan Lan girang sekali. Baik, sahutnya, memberi janyinya. Kalau begitu, mari Giyok Song mengajak. Sedang Ye Usukoh lantas jalan mendahului. Puncak Cian Xiongge terang sekali. Belasan batang obor telah dinyalakan angin besar tak dapat meniup padam semua obor itu, cuma apinya yang bergoyang-goyang menyinari pohon-pohon cemara yang batang dan cabangnya beraneka warna. Di bawah sebuah pohon cemara terlihat tiga orang tua duduk bersila, semua alisnya sudah putih dan kumis jenggotnya panjang sampai ke dada, wajahnya suram. Orang tua yang bercokol di sebelah kiri mengeluarkan tangan kanannya, matanya mengawasi tajam jeriji tangannya yang lenyak jeriji manis dan kelingkinya. Sampai begini waktu, perempuan tua itu masih belum muncul katanya. Mungkinkah diajari? Baru orang itu menutup mulutnya atau satu bayangan berkelebat di depan mereka, disusul tertawa dingin bayangan itu, yang terus berkata nyaring, tiga sahabat dari K.O. Chong. Benar-benar kamu orang-orang yang dapat dipercaya mana dia Bu Eng Sin Chiang Pit Xiaohong? Itulah Yan San Sin Ni yang dibuat sebutan maka terperanyatlah ketiga orang tua itu, sebab tahu-tahu orang sudah berada di depannya. Dengan repot mereka berbangkit untuk mengawasi dengan tajam. Ho Siu Sin Leong Seng Goan mengangkat sebelah tangannya, yang tinggal tiga jerijinya itu. Budi tangan buntung ini, selama 15 tahun tak pernah aku melupakannya, kata dia. Maka itu malam ini haruslah kita mendapatkan keputusannya perempuan tua, apakah tamu lagi? Alis nyanyonya suci itu terbangun. J.T., sabar berkata orang tua yang kedua mendahului Yan San Sin Ni. Dialah orang yang mengenakan jubah kuning, buat apa kesusu? Pitlo Su bakal segera tiba. Begitu dia datang, kita mulai turun tangan tak terlambat toh. Mendengar itu, Yan San Sin Ni bersenyum. Ia kata, Dasar Oye San Insupui ek orang yang berilmu, yang sikapnya membuat orang tunduk, senggoan tertawa dingin, matanya menatap tajam si pendekta wanita. Sini terus bersenyum-senyum, nampaknya ia tidak menghiraukan koat syong samelu. Tidak lama habis itu, dilembah jauh di depan terdengar syulan keras dan nyaring di bawah angin menusuk telinga. Suara itu lama dan terus mendatangi ke arah jurang, mendekati dengan lekas. Sian Chai Sian Chai Yan San Sin Ni memuji. Menyusuli syulan nyaring itu terdengar pula suara menggelegar, seperti dari sesuatu yang amruk. Maka itu si Bik Sun Ni mengasih dengar pujiannya. Dan menyusuli puji itu, dekat pada koat syong samelu, di tempat bagian jurang yang gempur itu terlihat sesosok tubuh lompat muncul seperti burung terbang melayang, hingga sebentar saja terlihatlah dia sebagai seorang tua yang bertubuh kurus. Dia lantas tertawa lebar dan berkata nyaring, Hektometer, tiga sahabat dari koat syong sejak kita berpisah apa kamu baik-baik saja maafkan aku yang datang terlambat, hingga kamu tentunya telah menanti hingga letih dan pegal ia terus menoleh kepada Yan San Sin Ni untuk tertawa dan kata pula, Banyak baik, sini. Tidak kusangka selagi kita bakal masuk ke dalam peti kita masih tak dapat membebaskan diri dari satu pertempuran. Pendeta wanita itu mengangguk dengan perlahan. Pitsi cu, katanya sudah lama kita berpisah, sekarang kita bertemu, aku melihat kau segar, pastilah tenaga dalammu telah maju banyak sekali, sekarang ini aku si pendeta tua menepati Jan Ni, bagaimana si cu hendak berbuat? Pitsiao Hang belum menyahuti, senggoan sudah membentak, bagaimana lagi? Tidak dapat tidak tubuhmu mesti dibikin menyadi beberapa potong dengan pedangku ini serta ciciem menyadi tumpukan puing sebelum itu tak puas aku. Alisnya si pendeta mengkerut. Aku khawatir tak demikian mudah sahutnya tawar bukankah kau telah melihat sendiri yang aku si pendeta tua tetap sehat-sehat saja? Senggoan melengak lalu mukanya pucat. Mendadak ia melihat datangnya suatu barang ke arahnya, hingga sambil berkelit ia mesti menyempok membuat barang itu terpental ke salju di depan mereka bertiga. Untuk kagetnya, itulah ternyata sekumpulan terdiri dari tujuh kepala orang yang menyadi berdarah tidak keruan karena sampokan itu. Yan San Sinni sudah lantas, membaca doa Pitsiao Hang mengerutkan alisnya. Ketiga saudara Kuat Chong sebaliknya. Kaget dan gusar dan senggoan segera berseru, siapakah yang main sembunyi-sembunyi itulah perbuatan buruk. Dari antara tempat yang gelap terdengar tertawa dingin dan jawaban ini, apakah kamu tidak juga berbuat seburuk ini? Kamu mengundang Yan San Sinni datang kemari untuk membuat perhitungan, tetapi diam-diam kamu mengirim orang-orangmu untuk membakar ludas kuilnya syukur mereka kepergok aku si wanita tua. Tak dapat aku mengendalikan diriku, aku lantas kutungi kepala mereka itu untuk darahnya dipakai mencuci mukamu. Senggoan mengawasi ke arah suara itu bersenyum mewah terus tangannya terayun ke situ sebuah sinar hitam lesat seperti kilat. Di sana lantas terdengar satu suara nyaring seperti suara tambur, terus muncul seorang wanita tua, ialah Yeusukoh, dengan tangan kiri memondong sebuah tiat pipe atau pipe besi tinggi tak tiga kaki, tangan kanannya dia menuding si penyerang dengan senyata gelap itu sambil tertawa dia kata. Senyata rahasiamu itu, Hek Iteng, dapat dipakai melayani orang-orang yang kepandainya biasa saja, tetapi tidak di depanku si orang tua di depanku kau bertingkah tidak keruan. Apakah kau tidak ketahui bahwa aku si tua ialah kakek moyangnya senyata-senyata rahasia? Bu Eng Sin Chiang Pitsyao Hang sudah lantas mengenali nyonya itu. Kiranya kau, ia kata. Benar sahut Yeusukoh, memandang si tangan sakti tak berbayang, kau tentunya. Tidak menerka bahwa Tia Chi Pai Pye Usu Hang masih belum mati jikalau kau mempunyai kegembiraanmu, maka si perempuan tua suka sekali menemani kamu main-main barang beberapa jurus. Pitsyao Hang tertawa mengejek. Arwah gelandangan sisa tanganku berani omong besar di Akata. Tapi kau harus ketahui, aku si orang tua datang ke. Mari, aku memenuhkan janyiku dengan Yan San Sin Ni untuk membereskan urusan lama kita. Urusan di antara kau dan aku, urusan 30 tahun dulu, bukankah sudah beres? Apa perlunya kau menimbulkannya pula? Habis berkata, ia mundur tiga tindak. Yan San Sin Ni heran, ia mengawasi Yeusukoh, sungguh ia tidak sangka jika dulu hari orang justru dirobohkan Pitsyao Hang. Selama 30 tahun, Yeusukoh tak pernah memberitahukannya. Senggoan gusar sekali, sambil bersuara, heto meter ia menolak dengan keras dengan sebelah tangannya, ia menyerang Tia Cipaip tanpa bicara lagi. Yeusukoh menangkis dengan paip besinya itu hingga terjadilah pula satu suara yang nyaring ia mundur dua tindak, tali pipenya tak putus karena serangan mendadak itu, sebaliknya dari situ lantas menyambar segumpal jarum ke arah penyerangnya. Senggoan sudah siap sedia. Waktu mendengar orang ialah musuhnya Pitsyao Hang pada 30 tahun yang lalu, ia mendapat tau lihainya senyata rahasia wanita itu jarum beracun, maka ia lantas berlompat tinggi dengan gerakannya burung jenyang terbang ke langit. Begitu jarum lewat, ia turun pula, biar bagaimana, ia toh kaget, air mukanya berubah. Yeusukohan berseru, nah, kau cobalah menyambut pula, kali ini paip dibikin bergerak sambil dipetik talinya, maka di situ lantas terdengar suara ting-tong-ting-tong yang mengaung di antara empat penyuruh angin. Senggoan berdiri tegak matanya dipasang, ia menduga orang melainkan mengancam. Dugaan itu benar, paip tidak meluncur terus, hanya kembali adalah suaranya yang masih belum mau berhenti. Menggunai ketika itu, Senggoan menolak keras dengan sebelah tangannya, lalu terus dia berlompat, hingga dia berada di belakang Yeusukong, yang bertelit ke samping. Dari sini dia menyerang pula, sekarang dengan dua-dua tangannya. Sukoh terkejut. Pertama karena serangannya gagal, kedua sebab segera ia merasa angin menyambar di belakangnya. Tanpa ayah lia memutar tubuh sambil mengerahkan tenaga untuk mendorong keras dengan paip besinya. Kembali ia terkejut, ketika keduanya bentrok ia merasai lengannya lemas, tak ada tenaganya. Ia sadar sesudah kasib. Dari sana terasa menolak, terus pipenya terlepas dari cekalan, terus dadanya terhajar keras, hingga tubuhnya terpental roboh terbanting di atas salju, melanggar cabang-cabang cemara yang menyala, ia masih berkuat untuk bangun dan duduk tetapi ia lantas muntah darah, terus ia roboh pula. Melihat demikian, Seng Goan tertawa gembira. Kaulah si cengcorang yang melawan kereta katanya Jumawa, kau berani banyak lagak, apakah kau kira kau sanggup melayani aku? Yan San Sin ni lompat kepada Su Hong, untuk mengasih bangun, mukanya nyonya tua itu sangat pucat, napasnya jalan tinggal satu kali dengan satu kali. Maka lekas-lekas ia menotok sembilan jalan darah si nyonya, ia lantas mengasih makan tiga butir pel yang ia keluarkan dari peles obatnya. Setelah itu ia merebahkannya dengan hati-hati Seng Si Chu, kau terlalu telengas ya kata seraya ia menoleh pada senggoan orang yang ditegur itu tertawa terbahak dua. Perempuan tua gundul, jangan kau bertingkah di akata terkebur, kau sendiri masih belum sempat mengurus dirimu, kau hendak mengurus lain orang. Aku bilang terus terang, dengan datang ke Cian Xiong Gai ini, kami hendak memikin tidak nanti ada orang yang pulang utuh. Mendengar itu, Pit Siao Hang mengerutkan keningnya. Amida Buddha Biksuni tua memuji dingin Cian Xiong Gai ini tempat aku si orang tua, tak dapat aku membiarkan tempatku ini menjadi tempat orang membuat kedosaan, Seng Buddha maha murah, malam ini hambamu si Biksuni tak terpaksa mesti membuka pantangan pembunuhan. Kata-kata ini disusul dengan siulnya Leng Nyaring yang memecah kesunyian, sedang dari kedua matanya menyorot sinar terang bercahaya. Siulan itu diikuti dengan bergeraknya pedang, yang berkilau menyilaukan mata, tapi ia tidak lantas menyerang, ia masih berkata, Sabar, si Cu semua, kamulah orang-orang kenamaan, buat apa kamu merusak diri di jurang Cian Xiong Gai ini. Baiklah si Cu mengasih turun tanganmu dan berlalu dari sini, supaya perselisihan menyadih habis sendirinya. Alisnya senggoan bangun, matanya terbuka lebar. Nenek-nenek jangan terkebur dia membentak pada. 15 tahun dulu kau menyagoi dengan 28 jurus ilmu pedangmu nihengmo tapi sekarang-sekarang di mataku itu tak ada harganya. Hektometer si pendeta wanita menyambut suara jumawa itu. Tatkala itu Yeu Suhang berlompat bangun berdiri, sebelah tangannya ditolakan ke arah senggoan, lantas terlihat serupa benda putih seperti pelperak meluncur bagaikan terbang. Senggoan kaget, inilah ia tidak sangka. Lekas-lekas ia menangkis, tepat tangkisannya itu. Hanya begitu tersampok, benda putih perak itu pecah hancur, merupakan api berkeredepan, menyamber mukanya si penyampok. Bukan main kagetnya senggoan, ia menyadih gelagapan belum sempat ia menyampok pula, mukanya sudah terbakar, kumis dan jenggotnya tersulut nyala, dengan lantas ia menyatuhkan diri ke salju. Dengan begitu dapat ia memikin api padam, akan tetapi sekarang mukanya menyadi hitam, kumis dan nyenggotnya habis, juga alisnya, bahkan rambut dijidatnya turut hangus. Dua lagi jago dari Kuat Chong menyadi sangat gusar, dengan berbareng mereka menyerang ke arah sinyonya tua, yang tubuhnya lagi terhuyung-huyung, sebab barusan sukoh menyerang musuh pun dengan meminyam selebih tenaganya habis ia makan obatnya yang sini, ia tidak berdaya lagi, maka serangannya dua jago itu membuat tubuhnya terpental. Tepat itu waktu dari tempat yang gelap terdengar seruan tajam. Oeyesan Iesupui Ek terkejut ia menoleh. Siapa ia menanya ia lompat untuk menerkam di sana terdengar tertawa yang nyaring. Kau turut aku pulang. Begitulah jawaban orang tak dikenal itu. Pui Ek lompat maju untuk segera lompat mundur pula, mukanya pucat. Ketika itu Pit Xiao Hang berdiri diam seorang diri. Kata-katanya senggoan bahwa siapa hadir di Cian Xiong Gai, mesti tak kembali dengan tubuh utuh membuatnya berpikir keras, ia memikir untuk menonton saja. Melihat Pui Ek kena ditolak mundur, ia terperanyat. Siapakah orang itu demikian lihai hingga dia dapat membuat orang tua si Pui ini mental lihatannya dalam hatinya, maka dengan ragu-ragu ia mengawasi ke tempat gelap itu. Sampai di situ orang di tempat gelap itu tidak bersembunyi lebih lama. Ia lantas muncul, ialah seorang muda berpakaian putih dengan bertopeng, ia bertindak dengan perlahan. Melihat orang itu, si Hau Hang heran. Si anak muda menghampirkan dengan sinar matanya yang tajam mengatasi Pui Ek. Sama sekali ia tidak memperdengarkan suaranya. Pui Ek terkejut menampak metu orang demikian lihai, jantungnya memukul. Kau siapa? Dia tanya bengis, kira bagaimana kau berani menghadang di depan aku si orang tua. Pemuda bertopeng itu masih tidak berkata-kata, ia terus bertindak dengan sabar. Jikalau kau tidak menghentikan tindakanmu Pui Ek membentak, terpaksa aku si orang tua akan menghajar hebat kepadamu. Bagaikan orang tui disebabkan angin santer, si anak muda bertindak terus. Angin keras membuat cabang-cabang kayu cemara yang dijadikan api berbunyi meretek, apinya pun memain tak hentinya. Semua orang heran, semua memasang metu kecualian Sansinni yang mengawasi ke tanah dengan tenang. Sekonyong-konyong Pui Ek berseru dan dengan kedua tangannya ia menyerang si anak muda. Orang yang diserang itu bersenyum, tubuhnya berkisar ke samping, mengasih lewat serangan berbahaya itu, sembari berkelit, ia mengulur tangan kanannya yang mencekal sebatang pedang tajam bersinar perak panjang tujuh dim, untuk dengan itu balas menyerang. Pui Ek mendapatkan serangannya gagal dan matanya melihat sinar perak itu, ia lantas menutup diri. Tapi si pemuda lihai sekali, selagi orang menarik pulang tangannya, ia menyontek di mana dadanya, Oeyesan Iesul lantas mengeluarkan darah, tubuhnya roboh ke atas salju, jiwanya melayang pergi tanpa ia mengasih dengar suara apa-apa lagi. Senggoan heran dan kaget justru itu si anak muda lompat ke depannya, dalam kagetnya ia mencelat mundur, ia diturut kawannya, yang berdiri berendeng dengannya. Tengah berlompat itu mereka merasakan gaplokan pergi pulang ke pipi mereka, hingga mereka merasa sakit sekali serta mete. Mereka kabur, dada mereka sesat. Mereka menyerit, tubuh mereka roboh terkulai lalu arwah mereka melayang pergi menyusul rohnya Pui Ek. Pitsiau Hang kaget dan heran, hatinya memukul. Sebentaran saja keat syong semlo telah terobohkan hingga terbinasa, itulah hebat. Mengherankan pula si anak muda, yang ia tidak kenal. Xia Xia Blaka ia menduga-duga siapa pemuda Kang Ou gerak-geriknya seperti pemuda bertopeng ini. Si anak muda menyusut bersih darah pada pedangnya, habis itu ia bertindak ke arah Bueng Sin Chiang, baru sekarang ia bertindak cepat. Pitsiau Hang menduga orang bakal menyerang padanya, maka sambil berseru, ia mendahului. Berani atau tidak ia mesti memberilah diri ia menyerang dengan kedua tangannya, keras tetapi tanpa suara apa-apa. Si anak muda tercengang inilah sebab ia tahu jago Cheng Xia Pei itu lihai luar biasa. Tapi ia tidak takut, ia maju terus raya menyerang. Di samping berkasihan kepada ketiga kawannya yang telah terbinasa itu, Pitsiau Hang juga berpikir. Anak muda ini telengas, ia masih muda, kalau ia tidak disingkirkan, di belakang hari ia bisa menyedi bahaya besar kaum rimba persilatan bakal tak dapat hidup tenang. Maka ia menyerang hebat, ia mengerahkan tenaga dalamnya yang diberi nama Pian Hyapu Heng Hun Goan Chin KHAI. Ketika tenaga mereka bentrok si anak muda kaget, terus ia berkelit dengan berputar. Di pihak lain Xiaohang pun mental satu tindak hatinya terasa tidak enak. Terangan si anak muda membuat napasnya kurang lancar, ia heran berbareng mendengkol. Ketika itu Yan San Sin ini masih tetap berdiam saja, melihat kelakuan si pendeta wanita, Xiaohang mendengkol di dalam hatinya ia mencaci, nenek-nenek, kau jahat sekali, kau sudah menggunai akal meminyam tangan orang untuk membunuh orang lain tapi aku apakah kau sangka aku dapat dipermainkan tau. Karena memikir demikian, jago tua itu segera menyerang pula si anak muda, mulanya ia menekuk dengkulnya, untuk lompat mencelat. Si anak muda melihat orang berlompat ia berdiri tegak sambil mengawasi dengan tajam. Begitu orang datang dekat, ia menggeser ke kanan, tubuhnya dimiringkan terus tangan kirinya menyamber tangan penyerangnya untuk ditangkap. Kiranya Xiaohang cuma mengancam, ia menarik tangannya, terus ia menyerang pula sekarang dengan dua-dua tangan. Si anak muda berkelit pula, kembali dia mengulur tangan kirinya, yang lima jarinya terbuka, dia bebas dari serangan, dia dapat membalas. Xiaohang kaget, sungguh lihai si anak muda yang gerakannya sangat cepat, ia menjadi terlebih kaget, ketika tangan mereka bentrok, ia merasai tubuhnya ngilu dan kaku lemas, sedang darahnya seperti naik, kemudian napasnya tertutup, dengan begitu habislah tenaganya tangan kiri si anak muda tetap memegangi. Si anak muda tertawa menyeringai dingin suaranya, ia mengeluarkan pedangnya, yang pendek tetapi tajam, dengan itu ia menikam ke dada lawan. Pit Xiaohang habis daya, ia menarik napas, ia menutup matanya, demi menantikan tibanya maut. XXX BAP 14 Di saat kematiannya itu, mendadak Xiaohang menyadih tenang, hingga tak nampak diajeri atau takut. Ujung pedang menghampiri dada tiga dim, lalu ditahan, si anak muda baju putih bertopeng menyadih heran ia menatap lawannya itu, seperti mau mencari tahu sebabnya ketenangan orang, selagi begitu tangannya turun sendirinya. Xiaohang menduga ia bagian mati, maka heran ia berdiam sekian lama, ia tidak merasakan tikaman, mau atau tidak ia terdesak perasaannya ingin tahu. Maka ia membuka matanya, untuk herannya ia mendapatkan si anak muda tengah menatap tajam kepadanya. Yan San Sin ni terdengar memuji, si Ancai si Ancai sungguh ilmu silap dari luar pulau dapat mengatasi ilmu silap tionggoan. Mendengar itu, si anak muda tertawa ringan, lalu cekalannya kepada Xiaohang menyadilonggar. Pit Xiaohang mengawasi si anak muda dan mengangguk terus menghela nafas. Ia kata, aku si orang tua terhitung dalam kalangan Cheng Xia Pei teratas, jago-jago di tionggoan yang dapat melebihkan aku hanya beberapa gelintir, tetapi kau tuan, tangan kau lihai sekali. Apakah kau murid pandai dari Nio Kyuk Kisu dari Giyok Chiong Tuh? Pitlo Su, berkata Yan San Sin Ni, yang mendahului si anak muda. Chiong ini ialah Nio Kyuki putra kesayangan dari Nima Kyuk Kisu, ilmu silat Hang Nen Pet Biao dari Enelo Kyuk Kisu diwariskan kepada putranya ini, masa kau roboh di tangan Xiaoh Tochu, jangan kau menyesal atau tawar hati. Xiaohang terkejut. Pantaslah aku roboh secara menyedihkan ini, katanya. Kiranya Nio Kyu telah mewariskan ilmu Hang Nen Pet Jawa Wittu kepada putranya. Inilah tak heran dia. Menyayangi anaknya, pantas kalau dia menurunkan semua kepandainya. Anak ini memang didapat setelah usianya lanjut. Lantas ia menatap pula anak muda di depannya itu, ia mendapatkan seorang muda yang tepat segalanya, kecuali wajahnya yang asli tak nampak di balik topengnya itu. Ia tertawa dan kata, kiranya kau, Xiaoh Tochu aku kalah, aku tak penasaran, apapula aku kalah oleh ilmu silat Hang Nen Pet Jau dari ayahmu itu Hang Nen Pet Jau itu ialah ilmu delapan cengkeraman angin dan mega. Kata-katanya Yan San Sin Ni dan Pit Xiaohang itu menghormat dan memuji, akan tetapi mendengar itu, si anak muda tertawa-tawar. Dia mau menyangka bahwa dua dianggap menang sebab mengandaikan Hang Nen Pet Jau. Dia memang berada tinggi dan jumawa. Apakah kamu menyangka kecuali dengan Hang Nen Pet Jau, tak dapat aku mengalahkan kamu dengan lainnya tipu silat di Akata. Kalau benar, kamu menyangka keliru. Ilmu silat Giyok Chiong itu beda daripada ilmu silat kamu orang Tionggoan dan juga tak dayanya untuk menggempurnya, jikalau kamu tidak percaya mari kita coba, aku tak akan pakai Hang Nen Pet Jau itu. Baru Nioki Yuki berkata demikian, mendada ada angin menyamber keras, sampai api unggun kayu cemara menyadi berkobar besar, ketika angin itu lewat, Chuan muda dari Gik Chiong itu terperanyat. Topengnya yang terbuat dari cita putih, tersingkap dan terbang terbawa angin. Dalam kagetnya itu dia lompat untuk menyamber. Dia berlompat sangat pesat, tapi tak dapat dia menyamber topeng itu yang terbawa angin lenyap di tempat gelap. Pemuda ini kaget dan heran, hatinya mendengkol. Dia pun malu. Maka mukanya menyadi merah padam dan sinar matanya menyala. Pitsiau Hang heran, ia melihat samberan angin itu, sampai dua kali aneh sekali, samar-samar ia menampak. Bayangan orang, habis itu hatinya lega, maka ia tertawa dan kata, Xiao Tochu, harap kau jangan terlalu mengandalkan kepandayanmu. Aku si tua memang tidak punya guna akan tetapi tanpa kau menggunai hal empat jauh belum tentu kau dapat merobohkan aku, di samping itu ilmu silat Tai Seng Poan Tia Seng Poan dari Yan San Sin ini juga bukan semelarang ilmu. Pemuda itu tertawa. Meski ia kehilangan topengnya, lekas sekali ia dapat menenangkan diri, ia kata, baiklah aku tidak akan menggunai hal empat jauh kamu sendiri silahkan kamu menggunai Bueng Sin Chiang dan Tai Seng Poan Jack, mari kita memberdakan ilmu silat Jiok Chiang Tu dari ilmu silat Tiong Goan Bocah ini terlalu jumawa, kata Yan San Seng Ni di dalam hati, hektometer. Pitsyao Hang mengatakan demikian, hatinya sebenarnya tawar, ialah satu jago bahkan jago tua, tapi sekarang ia roboh di tangan seorang bocah ia malu sekali. Maka itu ia berdiam, membiarkan kumisnya di sampo kiseng angin dingin hingga tubuhnya mirip sebongkot kayu. Niok Yuki heran. Ia melihat mati orang pun guram. Tiba-tiba Siau Hang menghela nafas, lalu ia memutar tubuhnya, ia seperti mau meninggalkan tempat itu ia rupanya berpikir lain, ia malu karena ketajamannya itu yang pasti dapat dilihat oleh orang yang ia percaya lagi menyembunyikan diri. Pit Tan Wat, tunggu dulu kata Yan San Seng Ni dapatkah kau pergi setelah Loni bicara sebentar denganmu? Loni ingin bicara dari hal rahasia rimba persilatan. Siau Hang heran, ia merandek dan memutar tubuhnya, ia pikir, entah rahasia apa yang Nikou Tua ini hendak bicarakan. Sini, kata Niok Yuki yang mengawasi pendeta wanita itu, aku datang kemari bukan untuk rahasia rimba persilatan, hanya, Yan San Seng Ni tertawa. Loni tahu itu, katanya, hal ini tak dapat kau tidak mendengarnya. kau tahu, dengan ayahmu besar sangkut pautnya, ia terus menoleh kepada Pit Xiao Hang untuk meneruskan Pit Tan Wat, kau menyadih orang tertua dari Cheng Xia Pei, pernahkah kau mendengar pesan dari Tian Siu To Tiang, Chiang bunyi kamu yang ke-19 di saat dia hendak menutup mata. Pit Xiao Hang terperanyat, ia cepat menjawab dulu hari itu, ketika Tian Ko Su Pei pulang ke gunung, napasnya sudah tinggal satu kali dengan satu kali, karena ia tidak mendapat luka apa-apa, ia disangka dapat sakit tua. Benar ketika ia mau menutup mata, ia meninggalkan empat buah kata-kata tetapi itu tak ada kepala dan tak buntutnya, hingga sekarang pun tak ada yang mengerti maksudnya. Apakah empat buah kata-kata itu si Bik Suni tua tanya? Pit Xiao Hang ingat baik kata-kata itu, ia membacakan, itulah Semua orang kita memikirkannya, tidak ada yang dapat artikan atau menerkanya, apakah sini ketahui artinya itu? Kira-kira, sahut si Nikou, mengangguk Tan Wat sabar, nanti Lonnie menjelaskannya perlahan-lahan ia menoleh kepada N.L.O. Kyuki, ia tersenyum dan kata, Xiao Tochu, pada 51 tahun yang lalu ayahmu sudah mengunyungi Xiao Lim si menantang mengadu silat dengan chiang bunyi kuil itu, ia mengatakan bahwa ilmu silat Giyok Cheong Tu lebih atas dari ilmu silat Tiong Goan atas itu Tiao Tim Taesu cuma mengganda tertawa. Sedikitpun dia tidak gusar atau kurang senang. Dia pun menampik untuk bertanding, ayahmu tidak mau mengerti, ia meminta berulang-ulang. Saking terpaksa, Tiao Tim Taesu akhirnya melayani juga. Dia menggunai ilmu silat Sipet Lohan San Chiu, dia cuma membela diri. Ia tidak menyerang pertandingan berjalan selama satu hari dan satu malam, sama sekali ayahmu tak dapat menang meskipun satu jurus. Ketika ayahmu turun gunung, ia kata lagi sepuluh tahun ia bakal datang pula. Ia kata ia mau membuktikan bahwa ilmu silat Haigua, luar laut, lebih atas daripada ilmu silat Tionggoan. Atas itu sembari tertawa Tiao Tim Taesu bilang, ilmu silat itu berasal dari Tionggoan, hanya saking beraneka ragam dan sulit, selama hidupku tak pernah aku mengerti satu di antaranya, maka juga partai kami tidak berarti memilang bahwa kami berada di atasan pelbagai partai lainnya. Ilmu silat dari Giyok Chiongtu memang lihai tetapi Kisu juga tak dapat lolos dari kalangan asal-usulnya yang tetap berasal dari Tionggoan. Ayahmu tertawa, dia berlalu dari Siao Lim si sepuluh tahun kemudian, benar-benar dia datang pula, dia memilangi bahwa dia sudah menciptakan semacam ilmu silat baru. Tiao Tim Taesu tertawa dan kata, ilmu silat itu, biar apa macamnya, mesti ada salah satu bagiannya yang tak terlatih sempurna. Demikian dengan ilmu silat Kisu, kepandaian satu orang ada batasnya, jikalau Kisu tidak percaya dalam seribu jurus, lolap nanti dapat mencari kelemahan ilmu silat Kisu itu. Ketika itu ayahmu belum berusia 40 tahun, Tiao Tim Taesu melihat ayahmu galak sekali, bila dia tidak dicegah, di belakang hari dia bisa membahayakan rimba persilatan maka itu dia diberi nasihat. Niok Yuki mengasih dengar suara hektometer seraya matanya melirik ke kedua arah yang gelap. Yan San Sin merasa hatinya tak tenang, ia menduga orang dapat melihat sembunyinya Giyok Song dan Wan Lan, ia mengerutkan alis, lantas ia melanjut penuturannya. Mereka lantas bertanding pula, benarlah ayahmu beda banyak daripada 10 tahun yang sudah, baru 3 jurus, ia sudah bikin mundur lawannya 5 tombak, hingga Tiaw Tim. Taisu terpaksa menggunai kedua ilmu silatnya, Tatmo Sip Seng Si dan Bo Siang Kim Kong Chiang, yang menjadi ilmu silat simpanan. Dengan dua macam ilmu itu ketua Siaw Lim Pei bertahan sambil meneliti ilmu silat ayahmu, Tiaw Tim Taisu guru luar biasa, ia berhasil dalam jurus ke-1001, ia telah menempelkan Taisu kata, Kisu, benar ilmu silat kau mahir sekali, hanya kalau itu dikata melebihkan ilmu silat Tiong Goan masih terlalu pagi, masih belum terlambat untuk kau datang pula apabila Kisu dapat memecahkan jurusku yang terakhir yaitu Banhut Hoasin. Ayahmu beradat keras, dia kata, pasti aku dapat Tiaw Tim Taisu tanya, Kisu, hendak pakai tempo berapa hari ayahmu menjawab, 40 tahun jikalau selama itu aku tidak berhasil memecahkannya, maka aku akau musnahkan sendiri Hang Inpat Jiao, tidak aku lancang menuruni kepada siapa juga. Tiaw Tim Taisu tertawa lebar, ia kata, manusia hidup itu hidup sampiran lolap bakal lekas masuk ke dalam peti mana dapat lolap menanti begitu lama, tapi baiklah lolap nanti wariskan kepandai yang ku ini kepada penggantiku nanti serta kelima siang ih untuk menantikan kau kisu kemudian paling belakang Tiaw Tim Taisu bilang turut dugaan lolap Hang Inpat Jiao itu tak lolos dari asal ilmu silat Tiong Goan bukankah kisu memperolehnya karena kisu mendapatkan suatu kitab silat rahasia yang kisu lantas pahamkan hingga mengerti lalu kisu mengubahnya benar bukan? ditanya begitu ayahmu berdiam tak salah memang itu asalnya ilmu silat Tiong Goan tetapi kamu di Tiong Goan tidak ada yang mengerti maka aku hendak memperkembangkannya dari Giyok Jong Tio dengan ini tidak dapat dibilang aku mencuri Tiaw Tim Taisu kata kisu dapat memperbaiki ilmu silat tua menjadi baru dan sempurna itulah bagus lolap mengagumi kanakan tetapi Hang Inpat Jiao itu telengas ia kata hingga lolap minta kisu menepati Janimu jangan kau mewariskan itu kepada orang lain habis berkata sini mengawasi Nio Kyuki nampak Nio Kyuki heran dia terkejut hanya sebentar matanya bersinar terus dia tertawa dan berkata nyaring ayahku telah berhasil mencari daya untuk memecahkan ilmu Cian Huthu Asin dari Siao Lin Be itu hanya selama yang belakangan ini hati ayah sudah jadi tawar minatnya berdiam di tempat sunyi hingga tak suka ia kembali ke Tionggoan ayah pun tidak mewariskan hang empat jauh kepada lain orang kecuali kepadaku kita ayah dan anak kita bukan orang luar laganya itulah urusan abahku urusan itu tak dapat dihubungi dengan urusan aku pribadi yang